Pedang awan merah jilid 18 tamat. Dalam waktu singkat saja Sam Moong yang sekali ini bertemu tanding, terdesak hebat. Terutama sekali kawai hijau lomo. Biarpun dia sudah mengamuk dengan sepasang cakar setannya, namun dia tidak banyak berdaya menghadapi pedang angin pokiam yang oleh Kaisar diberikan lagi kepada Han Lin itu. Dengan ilmu pedang angin kiam sut yang digubahnya sendiri, Han Lin mendesak dengan hebat dan pada kesempatan yang baik pedangnya itu mampu membabat putus kedua tangan setan itu. Kawai hijau lomo terkejut sekali dan dia berusaha untuk mengamuk dengan pukulan jarak jauhnya, tubuhnya menggelinding ke sana sini seperti sebuah peluru, berputar-putar. Namun Han Lin dapat mengimbanginya dengan Hongkaha Ichiang yang juga memiliki hawa Sinkeng yang amat kuat. Akhirnya, setelah mengadu Sinkeng tetap tidak mampu mengatasi Han Lin, Kawai hijau lomo menggelinding hendak melarikan diri. Namun Han Lin melempar pedang awan merahnya yang meluncur bagaikan sinar kilat, menusuk punggung kakek itu menembus ke dadanya dan dia pun roboh menelungkup dan tewas seketika. Han Lin melomcat datang dan mencabut pedangnya dari tubuh Kawai hijau lomo. Hek bin Moong yang dihadapi Chin Mei dan Lengsi juga sibuk sekali dia mengerahkan Sinkengnya yang dingin beracun, jari-jari tangannya berubah menghitam, namun dua orang gadis itu lihai bukan main. Lengsi bersenjata siang kiam dan Chin Mei menggunakan sebatang pedang. Bayangan mereka merupakan bayangan hijau dan putih mendan pedang mereka membentuk gulungan sinar yang menyilaukan mata. Baru melawan seorang di antara mereka saja sudah tidak mudah bagi Hek bin Moong untuk menang, apalagi di keroyok dua. Akhirnya pedang Lengsi menembus dadanya dan dia pun roboh dan tewas. Demikian pula Pek bin Moong. Pengeroyoknya adalah orang-orang yang lihai, terutama sekali Gusanki. Murid Pek Mausian Kowini yang jarang muncul di dunia Kang O, memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada Lengsi atau Chin Mei. Dia sendiri saja sudah merupakan lawan tangguh sekali dari Pek bin Moong. Apalagi di keroyok bersama Ting Bu, murid Butong Pai yang lihai itu. Pek bin Moong hanya sanggup bertahan selama 50 jurus dan akhirnya dia tewas oleh tusukan pedang Gusanki. Para pendekar lain mengamuk. Lengsi yang mencari-cari akhirnya dapat menemukan teakui yang amat dibencinya karena penjahat cabul ini hampir saja dulu dapat memperkosanya. Setelah bertemu, ia melarang yang lain untuk melawannya dan ia sendiri yang menyerang teakui dengan siang kiamnya. Teakui dengan sepasang goloknya melawan mati-matian. Sepasang golok melawan sepasang pedang dan pertempuran ini disaksikan oleh yang lain-lain. Sebetulnya tidak mudah bagi Lengsi untuk mengalahkan teakui karena tingkat mereka tidak banyak selisihnya. Akan tetapi karena teakui sudah menjadi panik melihat sen moong sudah roboh, juga Tian Kui telah tewas di tangan Tian Bu, maka permainan goloknya menjadi kacan. Dia tahu bahwa untuk melarikan diri pun sudah tidak ada jalan. Terlalu banyak pendekar berada di situ, maka dia pun hanya dapat berkelahi dengan nekat. Karena memang sudah panik dan permainannya kacau, akhirnya pedang Lengsi membabat lehernya dan dia pun roboh dengan leher hampir putus. Kumakan akhirnya terpaksa menarik mundur pasukannya dan melarikan diri ke utara. Perang pun berakhir dengan kemenangan pasukan Teng Kaisar amat berterima kasih kepada para pendekar dan biarpun Kaisar merasa menyesal bahwa Han Lin dan Chin Mei mengundurkan diri dan tidak lagi mau menjadi pengawal. Namun Kaisar dapat memaklumi watak para pendekar yang tidak mau terikat itu. Dia hanya dapat membagi-bagikan hadiah kepada para pendekar yang sudah membantu pembasmian persekutuhan jahat yang hendak menggulingkan pemerintahannya itu. Keadaan menjadi aman kembali dan setelah mendapatkan pengalaman pahit itu, Kaisar bersikap hati-hati. Dan Kaisar menasihati pangeran mahkota agar dapat menarik pelajaran dari pengalaman itu, yaitu agar jangan terlalu menaruh kepercayaan tanpa batas kepada seorang punggawa, apalagi kalau punggawa itu seorang yang suka bermuka-muka atau seorang penjilat. Harus mendengarkan nasihat semua pihak dan mempertimbangkan nasihat-nasihat mereka sehingga pemerintahannya akan dapat terkontrol dan semua kesalahan akan dapat diubah. Mei Moi, sekarang engkau hendak ke manakah? Tanya Han Lin kepada Chin Mei. Mereka telah berada jauh dari kota raja, berpisah dari para pendekar lain yang mengambil jalan mereka masing-masing. Chin Mei nampak terkejut dan bingung mendengar pertanyaan ini. Selama ini ia melakukan perjalanan bersama Han Lin, mengalami segala macam suka duka bersama pemuda itu dan tanpa terasa ia memasuki kehidupan yang lain sama sekali. Ia telah menganggap bahwa memang hidupnya di samping Han Lin, bekerja sama dengan pemuda itu dan agaknya mereka tidak akan saling berpisah lagi. Ia telah benar-benar jatuh cinta kepada pendekar ini. Dan sekarang, secara tiba-tiba, pemuda itu bertanya ke mana ia hendak pergi dan seolah baru teringat olehnya bahwa akhirnya perpisahan akan tiba juga. Ia harus berpisah dari pemuda ini yang bukan apa-apanya. Dan tiba-tiba saja hatinya terasa sedih bukan main. Sepasang matanya yang lebar itu memandang kepada Han Lin seperti seorang anak kecil yang dimarahi dan tidak tahu harus berkata apa. Dan perlahan-lahan, sepasang matu itu menjadi basah. Ia menahan perasaannya agar jangan sampai menangis di depan pemuda itu, akan tetapi hatinya terasa seperti diremas karena yang teringat olehnya hanyalah bahwa ia harus berpisah dari pemuda ini. Dan dunia rasanya kiamat kalau ia harus berpisah dari Han Lin. Eh, Mei Moe, kenapa engkau diam saja? Kemana engkau hendak pergi sekarang ke? Kemana? Ya Aih, adik Chin Mei, engkau ini bagaimana sih? Ditanya balas bertanya. Apakah engkau akan pulang ke rumah ibumu ya? Pulang ke rumah ibuku? Atau engkau akan merantau? Meluaskan pengalaman ya? Benar. Aku akan merantau meluaskan pengalamanku Han Lin memandang penuh perhatian. Heran dia melihat gadis yang biasanya tenang sekali menghadapi apa saja itu sekarang kelihatan seperti orang bingung, bahkan tidak tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya sekarang. Mei Moe, engkau kelihatan bingung. Kenapakah aku tidak tahu, Lin Ko? Aku, aku bahkan tidak tahu aku harus pergi kemana sekarang. Aku, sudah terbiasa pergi mengikuti mu saja, gadis itu menundukkan mukanya yang berubah kemerahan. Mei Moe, bagaimana mungkin kita pergi berdua? Ada waktu bertemu, ada waktu pula untuk berpisah. Engkau tidak mungkin terus bersamaku, Mei Moe, kenapa tidak bisa? Koko tentu saja tidak bisa, karena engkau, karena aku, eh, bicaramu seperti teka-teki. Kenapa kita tidak dapat melakukan perjalanan bersama, Lin Ko? Kenapa kita harus berpisah, Mei Moe? Engkau ini aneh. Engkau seorang gadis terhormat. Tidak baik melakukan perjalanan terus-menerus bersama aku, apakah engkau bukan seorang laki-laki terhormat? Bukan begitu, akan tetapi apa kata orang kalau melihat kita selalu bersama Lin Ko, sekarang aku minta engkau bersikap dan menjawab dengan sejujurnya saja. Apakah engkau tidak suka lagi melakukan perjalanan bersama aku? Jawablah, kalau engkau tidak suka, tentu saja aku tidak akan minta kepadamu untuk melakukan perjalanan bersama. Tentu saja aku suka, Chin Mei, akan tetapi ini akan merugikan nama baikmu. Ingat, engkau seorang gadis, dan aku, aku adalah seorang duda. Ah, aku tahu pernikahanmu dengan mendiang Mulani. Engkau tidak bersungguh-sungguh menikah dengannya, bahkan engkau tidak mencintanya, bukan Hon Lin menghela nafas panjang. Sesungguhnya lah, dan Mulani tentu akan dapat memaafkan aku. Akan tetapi bagaimanapun juga, aku, aku merasa tidak pantas mendampingimu, Chin Mei, Lin Ko, mengapa engkau berkata demikian? Aku, aku merasa bangga kalau aku boleh mendampingimu, Lin Ko, Han Lin memandang wajah gadis itu, dan Chin Mei juga memandangnya. Sepasang matu bertemu dan beradu, bertaut ketat seolah ada besi semirani yang menarik pandang matu mereka, lalu Hon Lin melangkah dekat dan memegang kedua tangan gadis itu. Chin Moi, benarkah, benarkah apa yang kau katakan ini, bukan sekedar hendak menghiburku saja koko, engkau yang mengetahui bahwa aku adalah seorang yang tidak suka berbohong, Kalau begitu, ah, Mei Moi, sejak pertama kali berjumpa denganmu, hatiku mengatakan bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Akan tetapi selama ini, mengingat bahwa aku telah menikah, aku tidak berani mengharapkan, tidak berani menyatakan. Sekarang, kalau engkau tidak memandang aku sebagai seorang duda, aku berani menyatakan. Aku memang mengharapkan engkau selamanya mendampingiku, Mei Moi, sebagai istriku. Nah, sudah ku ucapkan sekarang, kak alu engkau tersinggung dan marah, engkau boleh memaki aku, Mei Moi Chin Mei menggenggam jari-jari tangan pemuda itu, mengangkat mukanya dan tersenyum, akan tetapi matanya berlinang air mata. Koko, apakah engkau tidak melihat perasaanku melalui pandang mataku, kata-kataku dan sikapku kepadamu? Engkau tidak bertepuk tangan sebelah, koko, Chin Mei Hon Lin mendekap kepala itu ke dadanya dan kebahagiaan memenuhi perasaan hatinya. Selama ini dia belum pernah jatuh cinta dalam arti kata yang sedalamnya, dan sekarang, dia telah menemui cintanya, seorang gadis yang hebat, bukan saja cantik lahirnya, juga batinnya cantik sekali. Sampai lama mereka berpelukan seperti lupakan segala sesuatu, lupakan waktu dan sekelilingnya. Kemudian, setelah sadar Hon Lin lalu berkata, Mei Moi, kalau begitu mari kuantar engkau pulang. Aku ingin bertemu dengan ibumu dan bagaimanapun juga, harus ada persetujuan ibumu kalau kita hendak hidup bersama sebagai suami istri. Kalau ibumu sudah setuju, baru aku akan minta kepada para bibi dan pamanku untuk mengatur perjodohan kita ini, baik, koko, dan aku yakin bahwa ibuku akan menyetujuinya, karena ibu amat menyayang kepadaku dan percaya kepadaku. Ia pun tentu akan percaya kepadaku. Ia pun tentu akan percaya bahwa pilihan hatiku adalah pria yang terbaik bagiku di dunia ini, Hon Lin mencium bibir yang mengeluarkan kata-kata yang indah baginya itu dan mereka lalu melanjutkan perjalanan. Wiwi Siankou, ibu Chin Mei, menjadi seorang pertapa di Bukit Leongsan, dan hidup menyendiri sebagai seorang wanita petani dan pertapa. Dapat dibayangkan betapa girang dan gembira hati wanita tua ini ketika melihat puterinya kembali dalam keadaan sehat. Akan tetapi matanya menatap tajam pemuda yang mendampingi puterinya itu. Chin Mei segera memperkenalkan. Ibu, ini adalah kakak Siahan Lin, seorang sahabat baikku. Dia ikut ke sini untuk ku perkenalkan kepadamu. Ibu, hem, memperkenalkan seorang pemuda kepadaku berarti bahwa dia adalah pilihan hatimu, betulkah wajah Chin Mei menjadi kemerahan dan Hon Lin merasa heran dan aneh sekali melihat kini Chin Mei berubah ke kanak-kanakan yang manja. Gadis itu lari merangkul ibunya dan menyembunyikan mukanya di punda ibunya. Air, ibu Iwi Sianko tertawa terkekeh dan nampaknya gembira sekali, akan tetapi ketika tawanya berhenti ia memandang kepada Hon Lin dengan tajam. Tidak boleh sembarangan laki-laki menikahi puteriku. Dia harus seorang yang berhati mulia dan bijaksana. Ibu, Lin Kuo adalah seorang yang paling bijaksana dan baik di seluruh dunia ini jawab Chin Mei manja. Dan dia harus memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi ibu, aku sendiri tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan Lin Koko. Ilmu silatnya tinggi, juga dia pandai ilmu sastra, air, tentu saka engkau memujinya setinggi langit karena dia pilihan hatimu. Akan tetapi aku belum merasa puas kalau tidak membuktikannya sendiri. Orang muda, eh, siapa namamu tadi? Nama saya Siahan Lin, lociampual, bagus. Siahan Lin, apakah engkau mencinta puteriku Chin Mei? Jawab sejujurnya, aku tidak suka melihat orang berlikaliku, benar, lociampual. Saya mencinta adik Li Chin Mei, calon suami Chin Mei haruslah seorang yang berilmu tinggi sehingga kelapa akan mampu melindungi Chin Mei dan anak-anaknya. Maka engkau harus dapat menandingiku sampai lebih dari 30 jurus. Kalau kurang dari 30 jurus engkau kalah, berarti pinanganmu ku tolak. Beranikah engkau ibu Chin Mei memrotes ibunya akan tetapi ibunya memandang kepadanya sedemikian rupa sehingga berdiam diri, dan diam-diam ia gembira sekali. Ibunya tentu tidak akan mengalahkan Hon Lin sebelum 30 jurus karena dengan menantang calon mantunya itu saja berarti ibunya sudah menerima dan menyetujui. Ibunya hanya ingin menguji Hon Lin saya tidak berani melawan lociampual, akan tetapi kalau lociampual menghendaki untuk menguji kepandaian saya yang masih rendah dan memberi petunjuk, Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih, hem, orang muda, engkau pandai bersopan santun dan merendahkan diri. Nah, aku akan mulai menyerangmu dengan kebutan, kau boleh menggunakan pedangmu untuk melindungi dirimu sambil mengeluarkan bentakan nyaring, Wiwi Siang Kou mulai menyerang dengan kebutannya. Kebutan itu menyambar halus, akan tetapi dibalik kelembutan dan kelemasan kebutan itu, tersembunyi tenaga yang dahsyat sekali. Hon Lin mengelap dengan mudah dan menjaga jarak, kebutan menyambar lagi, kini berputar dan mengeluarkan surah bersihutan. Bertubi-tubi kebutan itu menyerangnya, kadang lemas dan lembut, kadang berubah kaku seperti bulu-bulunya terbuat dari kawat baja. Namun, Hon Lin menggunakan kegesitannya mengelap dengan berlempatan dan ketika dia terdersak, dia pun mulai bersilap dengan Hong Hi Chiang. Ketika tusukan jari-jarinya membuat bulu kebutan rontok, Wiwi Siang Kou mengeluarkan seruan kaget sekali. Barulah dia tahu bahwa pemuda ini memang benar memiliki ilmu yang aneh dan hebat sekali. Tangan yang kelihatannya kosong tidak bertenaga itu ternyata mampu membuat bulu kebutannya rontok. Ia menjadi gembira karena sudah lama tidak menemukan orang yang akan mampu menandinginya lebih dari 30 jurus. Pemuda ini mampu menandinginya, bahkan sama sekali tidak pernah terdersak, padahal pemuda ini melawannya dengan tangan kosong saja. Saking gembiranya, Wiwi Siang Kou sampai lupa bahwa ia sudah menyerang lebih dari 30 jurus dan terus melanjutkan serangannya yang kini menjadi amat dasyat karena ia mengerahkan seluruh tenaganya. Hai Yi It kembali kebutannya menyambar, kini menotok ke arah kedua mat celawan. Han Lin terpaksa melompat ke atas untuk menghindarkan tusukan itu dan ketika tubuhnya. Menukik ke bawah, dia menggunakan kedua tangannya untuk merampas kebutan. Wiwi Siang Kou terpekik dan cepat menarik kebutannya yang hampir saja terampas. 41, 42, eh, ibu, sudah 42 jurus teriak Chin Mei berulang-ulang. Akan tetapi Wiwi Siang Kou yang sedang bergembira memperoleh teman latihan yang sepadan, tidak menghiraukannya, dan kebutannya kini menusuk ke arah dada Han Lin seperti sebuah tongkat atau tombak. Han Lin dengan Hong Khai Chiangnya menyambut. Kedua telapak tangannya menjepit ujung kebutan itu dari kanan-kiri dan kini kebutan itu terjepit telapak tangannya, tidak dapat dilepaskan kembali biarpun pemiliknya sudah mengerahkan tenaga untuk membetonya. Setelah berulang kali menarik tanpa hasil, barulah Han Lin melepaskan jepitan tangannya dan menjurah, harap Lo Chiang Pua suka maafkan saya dan terima kasih bahwa Lo Chiang Pua bersikap lunak terhadap saya, Wiwi Siang Kou terbelalak. Jangankan mengalahkan dalam 30 jurus, bahkan kalau dilanjutkan, ia yang akan kalah melawan calon mantunya ini. Tentu saja ia girang bukan main. Han Lin, ilmu ajaib apakah yang kau mainkan untuk melawanku tadi sekali ini? Han Lin tidak berani berbohong. Ilmu itu adalah ilmu Hong Khai Chiang, tangan udara kosong, Lo Chiang Pua. Itukah ilmu yang dinamakan Hong Khai Chiang? Pantas, pernah menggemparkan kolong langit. Bukankah ilmu itu hanya dikuasai oleh seorang manusia ajaib yang dulu dikenal sebagai Bu Beng Lo Jin, orang tua tanpa nama Lo Jin adalah guru saya, Lo Chiang Pua. Akan tetapi saya pun hanya mengenalnya sebagai Lo Jin saja, engkau muridnya. Bagus sekali. Aih, Chin Mei, sejak kapan engkau begitu pandai memilih calon suami Aih, ibu mereka bertiga bergembira dan terutama sekali Han Lin merasa berbahagia bahwa ibu Chin Mei sudah dapat menerimanya dengan relah hati. Kini ia tinggal minta bantuan bibinya dan pamannya untuk mengajukan pinangan resmi. Ketika dia berpamit, Chin Mei berkeras untuk ikut dengannya dan tentu saja Han Lin setuju sepenuhnya. Ibu, calon mantumu sudah datang memperkenalkan diri kepadamu, tidakkah sudah sepatutnya kalau aku pun memperkenalkan diri kepada calon paman dan bibi mertuaku ibunya hanya tertawa dan karena ia tahu bahwa puterinya sedang tergila-gila itu tidak mau berpisah lagi dari calon suaminya, maka ia pun memberi persetujuannya. Berangkatlah sepasang kekasih itu dengan penuh kebahagiaan. Si Moe, sekarang semua telah beres dengan memuaskan. Semua pemberontak jahat itu telah terbasmi habis dan kaisar sekeluarganya selamat, benar, Kiko, dan sekarang ini engkau hendak pergi kemana aku tidak pergi kemana-mana, si Moe. Atau kalaupun aku pergi, aku akan pergi kemana saja engkau pergi hei-i, apa-apaan ini? Kenapa begitu terus terang saja, si Moe, setelah berkumpul beberapa lamanya denganmu, aku tidak bisa berpisah lagi darimu. Aku cinta padamu, si Moe, dengarkah kau? Aku cinta padamu ihaha, suheng, eh. Kiko, kenapa tiba-tiba saja engkau berkata begitu? Bukankah dahulu engkau pernah mencinta Sumoy Jik yang bewe wajah yang gagah itu menjadi muram? Aih, Sumoy, si Moe, jangan ungkit-ungkit lagi barang lama yang sudah dipendam. Memang, dahulu aku pernah mencintanya, akan tetapi setelah ia menikah, cintaku menjadi sayang seorang kakak terhadap adiknya. Apakah engkau, cemburu? Lengsi tertawa. Kenapa cemburu? Bukan hanya engkau saja yang pernah mencinta orang akan tetapi gagal karena cintamu bertepuk tangan sebelah. Aku pun pernah mencinta orang yang akhirnya kuanggap sebagai adikku karena dia tidak membalas cintaku, si Han Lin, bukan ehaha. Bagaimana engkau dapat mengetahuinya, kiko-ko mudah saja, aku seorang yang sudah berpengalaman. Melihat pertemuanmu dengan Han Lin, aku sudah menduganya. Kasehan engkau, si Moe dan engkau juga kasihan, kiko. Tidak enak ya kalau cinta kita ditolak orang dan bagaimana sekarang? Kita sama-sama menjadi manusia putus cinta. Apakah sisa cinta kita masih ada untuk kita masing-masing? Cinta yang masih ada di hatiku ku serahkan kepadamu, si Moe, tentu saja kalau engkau sudah menerimanya. Aku ngeri kalau membayangkan bahwa aku harus gagal untuk kedua kalinya, katanya engkau sudah berpengalaman, apakah engkau tidak bisa menjenguk isi hatiku? Koko Sanki tersenyum dan dia melangkah maju dan merangkul lengsi, yang titka mengelak. Karena sudah dapat menduga bahwa engkau pun mencintaku, atau setidaknya tertarik kepadaku, maka aku berani menyatakan cintaku. Kalau aku tidak menduganya begitu, sampai matipun mana aku berani mengaku cinta ihaha, engkau memang pandai, kiko, dua orang itu segera terlelap dalam keasikan yang mesra. Mereka seperti tanah kering yang tertimpa hujan, atau seperti bunga layu yang diselimut timbun. Cinta memang indah sekali. Bukan cinta kalau mendatangkan duka. Yang mendatangkan duka itu adalah nafsu yang suka menyelingap ke dalam cinta dan membuat cinta itu menjadi satang duka. Cinta menimbulkan kemesraan, menimbulkan kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengasihani. Cinta kasih murni membuat orang selalu ingin melihat yang dikasihi itu bahagia. Akan tetapi begitu nafsu menyelonong masuk seperti pencuri yang ulung, maka timbulah cemburu, timbulah ingin menguasai, ingin memiliki, ingin disenangkan dan selanjutnya yang hanya menimbulkan duka. Perjodohan antara Lengsi dan Sanki berjalan dengan mulus dan tidak mengalami hambatan. Keluarga Cuk Yathin yang kini memperoleh lagi kedudukannya sebagai pejabat tinggi bagian perpustakaan, tidak berkeberatan sama sekali, bahkan mereka beruntung sekali karena pemuda yang akan menjadi mantu mereka adalah seorang di antara para pendekar yang telah menyelamatkan kerajaan. Juga dari guru kedua pihak, tentu saja tidak banyak masalah lagi. Biwi Sianko adalah suci pek, mau Sianko tentu saja keduanya setuju sekali kalau murid masing-masing saling berjodoh. Kian Bu melakukan perjalanan cepat untuk kembali ke Kim Kopang. Dia sudah merasa rindu sekali kepada istrinya, apalagi ditambah perasaan menyesal bahwa dia telah mencurigai istrinya karena cemburu yang amat besar. Dia seperti telah gila oleh cemburu dan baru sekarang dia sadar bahwa semua kecemburuannya itu tidak berdasar dan tidak benar. Istrinya adalah seorang wanita terhormat dan tidak pernah melakukan sesuatu yang menyeleweng seperti yang dengan tega hak cidia tuduhkan. Baru saja tiba di kaki Kim Kopang, tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat di depan dan ketika dia memandang, ternyata yang datang itu adalah istrinya. Istrinya yang baru saja pulang setelah tidak berhasil mencarinya. BWM Oli serunya memanggil. Jik yang BW terkejut mendengar panggilan itu dan cepat ia berhenti melangkah dan menoleh. Kian Bu sudah tiba di depannya dan suaminya ini segera memeluknya. BWM Oli kau kian BWM mendorong pundak suaminya sehingga rangkulannya terlepas. Kau datang hendak menghinaku lagi? Menuduhku yang bukan-bukan? Lebih baik engkau bunuh. Saka aku daripada tuduhan yang keji itu kau lontarkan kian BWM sudah menangis terisak-isak. Tiba-tiba so kian Bu menjatuhkan dirinya berlutut di depan jik yang BWM. BWM Oli kau makilah aku, pukulah aku. Aku memang bersalah, aku berdosa kepadamu, ah betapa bodohku telah menuduhmu yang bukan-bukan. BWM Oli maukah engkau mengampuni aku? Suara so kian Bu terendat sendat karena terharu dan menyesal, juga kasihan sekali kepada istrinya yang tidak berdosa dan yang dituduhnya secara keji. Aku kau tuduh bertindak hina, aku, aku malah pergi mencarimu, sampai berbulan-bulan, tanpa hasil, aku pulang dengan hati kosong, dengan pikiran hampir gila, kau, kau, tangisnya semakin menjadi karena hati yang sakit sekali. Kian Bu memeluk kedua kaki istrinya. BWM Oli, ampunkan aku, BWM Oli, kian BWL lalu menjatuhkan diri berlutut dan merangkul suaminya dengan penuh kasih sayang. Suamiku, jangan begitu. Aku, aku tidak berharga untuk kau minta ampun. Engkau, tidak bersalah, dan sudah semestinya engkau cemburu, aku yang bersalah, BWM Oli, bu koko keduanya berangkulan, bertanggisan, bercuman karena sesungguhnya mereka saling mencinta. Hanya cinta itu kecolongan dengan masuknya nafsu sebagai cemburu sehingga terjadilah hal-hal yang mendukakan hati. Cinta antara kedua pasangan baru terjadi kalau kedua pihak menhendaki. Cinta harus datang dari kedua pihak, dan tentu saja kedua pihak harus saling percaya. Karena cinta berarti pula setia. Cinta itu abadi, tidak dapat berubah, yang berubah itu nafsu karena nafsu itu membawa kebosanan. Dan cinta bukan berarti sama dengan nafsu berahi, walaupun cinta antara suami-istri memang sudah semestinya mengandung berahi, demi keturunan mereka. Cinta menuntut kebahagiaan bukan untuk diri pribadi, melainkan untuk orang yang dicinta. Pejodohan antara Timbun dan Yapkiok HWI, Timbun dengan Keanbilan, juga berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Pernikahan dua saudara kembar ini bahkan dirayakan di Butong Pai, dihadiri oleh semua murid Butong Pai, juga oleh banyak tokoh dunia persilatan. Akan tetapi, karena persamaan antara kedua orang pemuda itu sangat sukar dibedakan, maka istri masing-masing menuntut agar mereka mengenakan pakaian dengan warna yang berbeda sehingga tidak akan ada bahaya tertukar. Demikianlah, kisah ini ditutup dengan kebahagiaan semua pihak yang membebela kebenaran, dan dengan kehancuran mereka yang melakukan penyelewengan dalam kehidupan DNA bertindak jahat. Bagaimanapun juga, akhirnya kebenaran dan keadilan akan tetap unggul, hanya tinggal waktunya saja yang menentukan. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Tamat.